selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jordan Jordan Usama Tolong wajahnya nampakkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya iya Kapan pulang belum tahu Oh Iya 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 Iyalah masih daring juga Di sana jam berapa nih sama sekarang Jam menampak gini Di mana Di sana jam 6 pagi ya Di sana itu Kegiatannya apa Selain daring Di rumah aja Teman yang lain belum ada Usama Cuma antum sendiri nih Cuma kita dua yang belajar nih Yang lainnya gak ada Si Jordan Suruh Lampakkan wajahnya gak ada Mana si Jordan ini Gak ada yang mau belajar Iya tapi gak nampak wajahnya Mana Assalamualaikum 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 Mana gambar antum gak nampak Nah ini baru kelihatan Loh Kalau gak nampak semua gambarnya Cuma ini Oh gini baru nampak dia Ayo nampakkan semua wajah-wajahnya Jordan Jordan Ya nampak wajahnya Satu absen ya Jordan Siapa lagi nih Akmal Baru tiga orang Uzefi Jaki Saidan Wajahnya nampakkan Ya Jaki Wajahnya jangan di Apakan lagi ya Tetap kelihatan buat Jaki Uzefi Mana Uzefi nih Gak kelihatan wajahnya Ustaz mulai langsung aja lah ya Biar Ustaz putar videonya Kita Sebenarnya Mengulang-ulang aja nih Pelajaran ini adalah Pelajaran dari SD Pelajaran dari SMP Pelajaran dari Kelas 10 dan kelas 11 juga ya Senam lantai Senam itu terdiri dari Beberapa jenis ya Yang pertama adalah Senam aerobik Senam aerobik adalah Senam yang dilakukan Menggunakan musik Nah itu senam aerobik Biasanya dilakukan Oleh Para Ibu-ibu ya Atau perempuan Pernah lihat senam aerobik Abid Pernah lihat senam aerobik Pernah ya Biasanya dilakukan di Lapangan Lapangan Di lapangan Atau di tempat fitness Ya Biasanya mereka itu Kalau program-program diet Ibu-ibu itu Nah ikut senam lah dia itu Karena olahraganya gak terlalu berat Olahraganya Dan tidak membutuhkan Keahlian khusus Seperti Bola volley Tennis meja Bola tangkis Kan butuh keahlian itu kan Tapi kalau senam aerobik Tidak Hanya sekedar mengikuti Musik Ikuti musik Ya Nadanya Ikut instruktur Dan ada instrukturnya Biasanya kalau senam aerobik Ada instrukturnya Nah kita ikuti gerakan Instrukturnya aja Itu senam aerobik Jarang disukai oleh laki-laki Senam aerobik Ya Banyak perempuan Kemudian Olahraga senam aerobik Melanggar Banyak Eh bukan banyak ya Olahraga yang Kalau dibilang Masih melanggar syariat juga Apa yang dilanggar syariatnya Oleh senam aerobik Ya Mumtaz Mumtaz Ya yang menjawab Yang menjawab Nilai seratus Ya Betul musik Kemudian satu lagi adalah Pakaian ya Pakaiannya Tidak syari Untuk perempuan Contohnya apa Mereka Pakaiannya ketat Berbentuk tubuhnya Jirbabnya pun tidak syari Makanya kalau senam aerobik Jarang dilakukan oleh orang-orang yang Bahkan tidak pernah ada ya Dilakukan oleh orang Perempuan-perempuan yang pakai cadar Kan gak pernah orang senam aerobik Sampai pakai cadar Sampai pakaian syari Ini gak ada kan Senam-senam dia Satu Dua Tiga Pakai Pakai cadar Gak ada Biasanya dilakukan Pakai-pakaian-pakaian yang ketat Eh akmal Wajah ustad Nampak gak disitu Akmal Wajah ustad Nampak ya Itu dia Melanggar syariat Olahraga Senam ya Tapi kalau gerakannya enggak Gerakannya enggak Yang melanggar syariat adalah Musik dan Pakaiannya Itu dia Makanya gak usah dipelajari sih Kalau senam aerobik Tapi kalau senam lantai Ya dipelajari lah Karena tidak melanggar syariat ya Gak pakai musik Nah ini video yang ustad tampilkan ya Ya mengulang lagi sih sebenarnya Mengulang Mengulang pelajaran yang dari SD, SMP dan SMA juga Diulang Sebenarnya kalian ini mempelajari tentang taktik Taktik dan strategi Tapi gimana mengajarkan taktik strategi ya Sebenarnya harus praktek Bagaimana taktik Cara Misalkan Olahraga bola voli Taktik biar menyerangnya Bagaimana Taktik Biar bertahan Bagaimana taktik bertahannya Seperti itu Tapi harus praktek Susah kalau mengajarkannya lewat Seperti ini Udah gitu waktunya Sangat sedikit Hanya 32 menit Kita ini kan Gak sempat Kalau mengajari taktik-taktik lagi Dimas Rabia Mana wajahnya Kalau gak kelihatan Oh Ya kan gak enak badan Wajahnya bisa kelihatan Kenapa wajahnya Wajah ngantuk Wajah sakit Ini kenapa UJP muka antum Gelap Kayak Apa gini Kayak ada kocan Jalan pilih tempat yang gelap UJP Yang terang dikit Oh Oh iyalah Setelah antum Nah ini Lihat gerakannya ya Ini sebentarnya videonya Paling hanya 9 menit 9 menit Setelah itu nanti kita Ya ngobrol-ngobrol lah Ngobrol-ngobrol Cuma 9 menit 9 menit 6 detik Nanti Nanti usat mengambil Insyaallah Mengambil ujian Praktek PTS Melalui Senam ini ya Nanti usat pilihkan yang Yang sulit lah Jangan yang gampang Ya kalian yang sulit Ya PTS gak terasa Dua bulan lagi kan Bulan Januari Februari Bulan Maret Bulan Maret awal Nanti udah ujian PTS Nah untuk melihat lah ini Nah untuk melihat lah ini Ya Mana Mana Ya Gambarnya 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 kelihatan aja Gambarnya kelihatan Jangan ditutup Hidupkan aja Kameranya Hidupkan kameranya Berdirikan handphonenya Atau bawa aja Atau bawa aja Kamar mandi Biar usat percaya Untuk ke kamar mandi Ya udah Ustaz tunggu Dua menit 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 Siapa yang bisa kayang Sambil berdiri seperti ini Jordan bisa Jordan Kita cepeti saja Ini headstand Headstand kemarin itu sudah kita buat Banyak juga yang tidak bisa Headstand Nanti saya buat ujiannya Kalau tidak headstand Atau guling lenting Guling lenting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Zuri Zuri wajahnya mana Zuri? Nampakkan wajah itu Zuri Zuri Nah gitu dong Selanjutnya Guling lenting ya Ini meroda Ini guling lenting Lihat guling lenting itu Dia guling depan langsung Berdiri Berguling langsung dilentingkan Langsung berdiri Ujiannya ini bisa nanti PTS ini Lenting ini guling lenting bisa ya Susah ini Susah ini Susah ya Ya latihan dari sekarang Bisanya itu Enggak lah Ustaz pilihkan nanti Yang kira-kira Antum semua muda Nanti ya Ustaz pilih nanti Enggak simple aja kok Cuma foto aja nanti Ustaz minta kirimkan Nah jadi Ini anak Ustaz ini Ada yang berapa Dari nih ya Ustaz bacakan ya Yang belum dipanggil Silahkan angkat tangan Yang hadir Usama Jordan Akmal Zaki Dimas Guspi Rabia Zuhri Ada tujuh orang ya Selain dari itu Ya Wallahu'alam Entah kemana Nah Nah anak Ustaz Sampai disininya saja Yang Ustaz sampaikan ya Kita Belajarnya muda-muda aja Ustaz pun nanti Memberi tugas Gak terlalu banyak Karena kalian sudah banyak Dengan mengerjakan Tugas-tugas yang lain ya Menghafal Ya Ustaz disini hanya Sebagai refreshing aja Meskipun ada tugas Nanti Ustaz buat Tapi Gak banyak lah nanti Nanti aja Mampel apa yang banyak tugas Dikasih Mampel apa Tafis ya Oh iya Banyak Ya sabarlah Bahkan seperti Ustaz bilang Tiap guru itu beda-beda Ya Jalanin aja Jalanin aja Agar antum terbiasa Nanti ketika kuliah Dosennya itu lebih beda-beda lagi Lebih parah Gak ada antum remet Remet-remet gak ada Gak lulus Gak lulus Kayak gitu Kalau jadi nanti Antum udah kuliah Jadi antum Biasakan dari sekarang Udah Ikuti aja Apa kemauan guru tersebut Selama Tidak melanggar syariat Ya kan Udah Ikuti aja Laginya disuruh Masih wajar-wajar kok Gak disuruh Masuk paret Gak disuruh Manjat pohon Gak disuruh Manjat tower Ya kan Masih wajar Apa Oh rapor Insya Allah secepatnya ya Sabarlah bang Sabar-sabar Antumnya yang buat lama kali Yang buat lama Iya Tapi Lagi sibuk siap Bang Habibinya ini Tapi udah siap kok Tinggal membagikan aja ke antum Udah siap sebentar ya Nanti kalau udah dibagi Rapotnya bisa antum Datang ke sekolah Yang orang medan bisa lah ya Datang lah Apa lagi yang Ustaz sampaikan ya Kalian ada pertanyaan PTS mungkin bulan-bulan Januari, Februari, Maret Bulan tiga Insya Allah Bulan tiga Iya Kemudian Ustaz Kalau bisa nanti Antum kuliah di negeri ya Di negeri Insya Allah banyak Biasiswanya disitu Banyak biasiswa Nah Insya Allah Biasiswanya lumayan Bisa Gratis Uang kuliahnya nanti Gratis uang kuliah Di negeri Kuliah di negeri Kuliah di negeri juga Itu suatu Apa ya Diutamakan Kalau melamar kerja Kampus yang negeri Diutamakan Misalkan Usu Ya Unimet Diutamakan Bukan berarti swasta tidak Berkualitas Enggak Tapi diutamakan tetap negeri Terutama di usu Usu dan unimet Kalau keguruan Ya di usu Di unimet lah Ngambilnya Kalau mau jadi guru Atau jadi dosen Ya Tapi kalau gak Ngambil negeri Tapi kalau gak Ngambil negeri Antum mengambil Kelipiah Ke Madinah Misalkan ya Lebih Masya Allah lagi Lebih bagus Bagus Alhamdulillah Mudah-mudahan lah Kemadina 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 Dia Biasiswanya Lebih besar lagi Lebih banyak Lebih besar Biasiswanya Ya Antum disana Nanti bisa umroh Bisa beberapa Kali umroh Antum disana nanti Dekat Mekah Ya Apa Jualan sopenir Ya modalnya Modalnya mahal juga Lebang Modalnya kan besar Kalau kayak gitu Ya mudah-mudahan Nanti kalau kuliah di Madinah Dapat jodoh Orang Arab sana Ya kan Kemudian ini Anak ustad Ini yang tujuh orang Ini yang datang sekarang Kalau bisa minggu depan Tetap datang ya Tetap nampakkan wajahnya Jangan Males-males lah Ini cuma tujuh orang Bayangkan Antum Dua puluh tiga orang Tidak ikut Zoom Gak tahu Ini entah kemana Bahkan sampai sekarang Ada sahabat kita ini Yang gak masuk grup Udah berapa Dua minggu Kayak gak ada Ingin belajar Gak ada ngubungi ustad Gak ada apa Ya Jadi seperti Gampang-gampang kali Gitu ya Udah dikeluarkan Di grup Padahal Kawan kita ini Tapi Tidak ada respon Pengen dimasukkan Ke grup Gitu Ya mungkin disini Sajanya dapat Sampaikan ya Waktunya Tinggal Masih ada 8 menit lagi Masih ada 8 menit lagi Masih ada 8 menit lagi Ada pertanyaan lagi Perabi ya Ada Masih ada Masjid Pripurba adalah wali kelas Dari kelas 7D Masjid Pripurba Kenapa? Ada masalah Ada masalah? Hah? Apa? Kenapa? Tidak, Ustaz Pripurba tadi kenapa? Hah? Iya Tersentuh Apa? Apa pula? Kok Ustaz Pripur pula? Enggak Yang kalian mau ngomong gini aja bilang Udah bosan sama Ustaz gitu ya kan Oh iya Oh iya Tapa pula Oh iya untuk Anak-anak Ustaz rapotnya itu sabar ya Tadi yang nanya-nanya kemarin itu si Jordan Ya Usama Sabar ya masih diproses Karena banyak kali kerjaan admin rapotnya itu Yang mencetak-mencetaknya itu Nanti dia Kasian juga gitu kan Nanti Emosi dia Kemarin tuh Ustaz minta-mintanya aja Ya sabar lah ya Sabar-sabar Ustaz usahakan nanti biar segera di-share Kemudian Untuk mapel pelajaran lain Ada kendala selain PJOKA Untuk Tafis kayak mana Untuk Tafis Antum semua Masih ikut nyetor kan Masih ya Tetap setor lah Tetap setor ya Sebentar lagi Nyantum tamat dari sini Ya sabar-sabar lah Nanti Nyantum kuliah Baru bebas Antum Bebas Ya dalam arti Tugasnya itu Tidak terlalu Banyak seperti sekarang kan Kalau di Kuliah kan Misalkan Antum jurusan ekonomi Yaudah belajar tentang ekonomi Seperti itu Kalau ini kan gak Antum belajar matematika Belajar bahasa Inggris Belajar PJOKA Banyak ya Nanti kalau udah kuliah Antum udah tenang Jurusan Antum Apa? Bakat Antum Nah Antum selami disitu Pengen arsitek Nah dalami arsiteknya Udah gak ada lagi Belajar-belajar IPA Belajar-belajar bahasa Indonesia Khusus dia belajar arsitek Mau jadi dokter Khusus dia belajar dokter Kedokteran Nah Tapi kalau belajar kedokteran itu Harus serius Karena berhubungan dengan Nyawa seseorang Ya Misalkan Antum jurusan Kedokteran Apoteker Jurusan kesehatan lah Itu nilainya harus tinggi Karena berhubungan dengan Nyawa orang Gak bisa salah-salah Ngasih Misalkan Dokter ya Gak bisa kita Ngasih-ngasih Indikasi Oh dia sakitnya ini Obatnya ini Kita kasih obat sembarangan Gak bisa Bisa meninggal Berhubungan dengan Nyawa seseorang Harus betul-betul Belajar Kalau jurusan kesehatan Kalau Antum Suka dengan dunia Mekanik Otomotif Ya ambil jurusan mekanik Nah seperti itu Bakat Bakat Antum Jangan kemana orang tua Nanti ketika tengah perjalanan Contohnya ada Teman-temannya Ustadz Teman-temannya Ustadz lagi ya Dia Gak suka di kedokteran Tapi orang tuanya banyak duit Orang tuanya itu Uangnya banyak Orang tuanya pengen anak dokter Padahal dia gak suka dokter Dia maunya jadi Seorang Sarjana hukum Tapi orang tuanya Memaksa dia untuk jadi dokter Terakhir Waktu saat Pertengahan Perkuliahan Sudah berjalan dua tahun Gak tahan dia kan Karena kedokteran itu kan Bukunya tebal-tebal tuh Tebal-tebal Satu buku itu mau 200 halaman Satu buku 200 halaman 300 halaman Satu buku ya Itu harus rajin dibaca Ya Belajar terus Tugas terus Praktek terus Gak tahan dia keluar Nah seperti itu Jangan kemohon orang tua Harus dibicarakan sama orang tua Pilihan Antum apa Bakat Antum dimana Nah itu kembangkan Memang tujuan kuliah itu Tujuan kuliah Untuk mengembangkan bakat Lain kalau Masih di sekolah Ya Di sekolah ini basic Hanya dasar-dasar semua Dasar-dasar yang harus dipelajari Kalau si Akmal Kenapa dia milih Apa Arsitek Ya usah tahu Karena memang orang tuanya pun Bakatnya Mendisain-desain Ini Akmal ya Ya Akmal Akmal Ridho Kalau Abu Rahim Apa Jurusan yang itu pilih Abu Rahim Kalau kuliah nanti Wih Kehutanan ya Antum Sepertinya Suka Mapala ini Mapala Masih suapa cinta alam ya Hehehe Iya Jurusan kehutanan Nanti Oh iya Nggak masalah Iya Itu Nanti bisa jadi Polisi hutan ya Bagi polisi kehutanan Bisa disitu PNS juga Ya Waktu sudah habis ya Anak Ustadz ya Ustadz Sudah ini aja Dengan Kapal temajelis ya Maaf jika Ustadz ada salah kata Subhanakallahumma Habibimdika Asyadu ala ilaha ilanta Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh